Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Oh iya cloud, cloud mungkin bisa jadi pick yang bagus banget di awal. Oh bro, dia lebih mentingin tanknya dulu yang mereka ambil dan mereka amanin. Tapi mungkin Alter Ego akan langsung men-secure cloudnya disini. Atau Chou? Karena dari kedua tim juga sempat menggunakan cloud di match hari ini. Bener. Seperti prediksiku. Satu, dua, tiga. Lock, belum ternyata ya. Belum Pak, itu cloudnya disitu Pak. Iya. Masih punya waktu. Maksud gue kayak, gue ngitung tiga detik lebih cepet supaya di-lock ternyata belum. Sosok jadi Cenayang itu. Iya. Tapi susah-sosok enggak. Dia denger, eh jangan. Pastah. Tapi langsung di-lock. Oke. Mati dengan Martis sih. Martis dan Cloud yang udah diamankan. Sementara kali ini kita bakal ngeliat dua pick dari Capkorn. Masih ada... Banyak sih. Banyak, Chou masih bagus. Carrie tadi sempat dipakai oleh tim Capkorn. Iya. Harley juga tadi cukup bagus juga. Gue pengen ngeliat Zilong. Jangan. Gue pengen liat Layla gimana. Tapi Helcurt ternyata. Iya Selena. Oh ini sebenarnya kombo enggak sih? Kayak Grok sama Miss Cepong ini kombo banget kan? Miss Cepong. Iya kayak, block. Cepongnya lempar ke stun. Kalau lancar. Kalau lancar. Kalau lancar. Cepongnya bisa benar-benar untuk nge-counter Cloudnya sih sama Martisnya disini. Iya. Kalau konek-konek di awal mereka jadi... Kayak apa ya? Sinyal buat, oh kita boleh lompat sekarang. Hmm. Jadi ambil flagnya itu bisa-bisa... Bagus jauh nih Baris. Your team is banning. Tapi Akai akan langsung di secure oleh tim Alter Ego. Yes. Akainya langsung di ambil di pick yang ketiga. Selalu dipakai. Iya ini bagus banget untuk proteksi Cloudnya. Apalagi untuk hero-hero yang bisa lompat kayak... Hellcurt dan juga Sidina. Tapi untuk band ketiga. Apakah yang akan di band? Tamus kah? Tapi itu Alter Ego sih ya. Iya. Tapi oh Alice. Alice yang dibuang ternyata. Masih ada Angela sih. Gue pengen liat Angela lagi. Angelanya sebenarnya bagus banget early game. Tapi untuk terakhir-terakhir masih sering dibully malahan. Betul. Iya. Oke. Akhirnya impactnya gak ada sama SkyBee tuh. Malah Muda juga akhirnya di game. Apakah yang bakal di band ya? Oh beneran Tamus. Your team is picking. Beneran Nim. Iya. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng Tamusnya tadi. Yap. Dan sekarang pick keempat dari tim Alter Ego. Oh-oh. Alpha. Alfa. Serius Li. Sebelumnya dia sudah menggunakan Alpha sih di game kedua. Eh game pertama? Eh kedua ya? Iya. Dan alfanya juga kontribusi damage-nya itu sangat besar untuk Alter Ego. Jadi not a bad choice menurut aku. Yes. Oh. Tingtoni. 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 Pas barengan dengan momen ting-nya. Sound effect-nya bagus banget. Yes. Emang kita udah siapin. Kesukaannya anonim. Hei. Kesukaannya anonim. Kesukaannya anonim keluar. Senyumnya semeringah banget kan. Begitu ngeliat hero-nya keluar. Senyumnya tuh bener-bener kayak all out gitu. Ini gua yakin gua gak bakal nanya prediksinya anonim apa. Karena bakal gua wakilin. Dia bakal pilih Capcarn untuk di game keempat ini. Just say yes. Just say yes. Maybe. Gak tau. Kita liat dulu. Tapi mau sih kira-kira last pick-nya. Hero apa yang paling bagus. Dan Gusion lagi. Gusion lagi. Dia emang butuh mates. Dia butuh damage. Masih penasaran kayaknya. Masih penasaran. Apakah. Yap. Diambil sudah. Gusion. Last pick terakhir dari tim Alter Ego. So. Oke kita bakal liat juga apakah berhasil atau tidak. Langsung aja ke game keempat kita. Silahkan Sukirisagi dan juga anonim di game yang keempat kita. Last game. Capcarn melawan Alter Ego. Game penentuan apakah Alter Ego bisa ambil gamenya. Atau Capcarn memaksakan keadaan jadi dua sama dan berakhir imbang hari ini. Jadi ini bakalan jadi match terakhir kita untuk game Mobile Legends. Yes. Jadi teman-teman yang lagi nonton nih di rumah. Langsung show supportnya. Siapa nih yang bakal langsung melaju. Closer. Untuk Grand Final kita ya nanti. Iya. Alter Ego apakah bisa mempertahankan perfect winnya. Ataukah Capcarn bisa ngehold segerang. Apakah akan pecah telor ya bisa dibilang disini. Pecah telor. Pecah telor. Dia masih menang terus dari tadi. Tapi kita gak bakal tau sih apa yang bakal terjadi diantara tim Capcarn dan juga Alter Ego disini. Tapi oh sudah kena Sun Spice disitu. Ruby gue rasa bakal jadi pick yang bagus banget buat Capcarn. Buat nge-counter Gushen nya sih bener-bener bagus sih. Karena dengan hoop nya juga disitu. Oh. Sudah menjadi elven form. Oh digigit. Arrow nya. No. Masih gak kalau konek. Dan disini juga tim Capcarn lebih agresif ya daripada tim Alter Ego. Ya Alter Ego masih sedikit trauma karena di counter parah di game ketiga tadi mungkin. Sempat hampir mau comeback tapi langsung di cancel ya. Di deny disitu. Dan bagusnya tadi gue lihat grog nya yang dapetin gold buff. Atau ngerap boot. Ngerap boot usaha Cloud dan 2 AK yang dapetin gold buff nya begitu. Tapi. Oh. Apakah akan di initiate? Tidak. Tapi untuk Regal sudah mendapatkan swift boot. 15% attack speed bakalan jadi crucial banget untuk dia. Dan buff nya. Oh. Higan mana dikualin terapi ternyata. Dapetin alpha. Dari 1-0 buat Capcarn. Naik langsung manfaatin momentum ini untuk dapetin turtle sekarang. Good timing banget untuk mereka. Turtle nya bakal no contest disini karena. Ya udah telat. Udah telat banget. Gusion nya. Oh martis. Itu pas banget sih dapetin kill yang berharga di area deket turtle. Langsung manfaatin buat total nya. Dan mereka dapetin keunggulan 1000 gold menuju menit kedua. Oh tapi disini bro. Out of position. Oke. Batunya langsung jadi semen disitu ya. Iya. Rontok langsung. Rontok-rontok. Tapi disini team Capcarn sangat baik untuk clearing minion wave. Apakah akan ada initiation dibawah sini. Oh alpha agak kesendirian. Apakah akan jadi sandwich disini. Mereka bakal muter di belakangnya. Tapi gini banget. Gusion ya. Gusion. Gusion. Wey. Gusion di takedown dari mangsi. Udah kena jebret disitu ya. Semunyi di bus tadi. Dua rubik dan juga elkert. Saat Gusion yang lewat langsung di takedown gitu aja. Tapi Ars berhasil menjadi decoy disitu. Oha Nabi mendapatkan alpha. Disitu. Mamang Observer aku pengen dong ngeliatin war nya. Kayaknya seru banget. Tapi gapapa disini. Karena bakalan banyak banget war-war yang akan di initiate oleh team Capcarn. Sekarang di menit ketiga. Kita udah ngeliatin tiga kill sama satu. Iya tiga satu. Menit ketiga menuju menit keempat. Dan Capcarn masih pegang keunggulan ya sejauh ini. Dan Ars ledukui dari belakang. Ada Ruby disitu yang bakal ngehold juga. Ditarik. Ars nya masih bisa. Masih punya flicker somehow. So. Gapakah ada lanjutannya. Hampir aja ya. Tapi apakah Selena. Mau ngejar-ngejar Akai nya disini. Tapi Hanabi nya itu. Galak. Dia itu bener-bener langsung. Mengeluarkan Higan Bananya. Langsung initiate. Untuk mendapatkan kill disitu. Mereka pede dengan. Dia pede dengan backup nya yang tadi rotasi. Di sini ini ada juga helicopter dari tadi. Mukain lagi-lagi Ruby. Arrow gak bakal connect. Tapi dia udah dapetin tower knock threat pertama. Dan bakal ada fight. Akasih bikin bahaya buat Murphy. Murphy bakal mati duluan. Hurricane Dance gak cukup buat nyelamatin nyawanya. Dan masih mau lanjut kegiatannya. Ada pengejar Kak Ruby. Ruby masih punya flicker ke belakang. Eh enggak. Oh Hanabi nya. Langsung di takedown disitu. Tiga kill untuk satu. Tapi apakah mau sih. Dan ini bakal di kill keempat. Untuk alter ego. Nice katanya. Mereka sudah trek-trek nice ya disitu. Tapi di saat yang sama. Groot akan langsung mendapatkan. Turret kedua mereka. Yes. Di saat yang sama. Alter ego akan mendapatkan turtle nya disitu. No contest. Ya gak ada contest sama sekali. Tapi gak apa lagi. Momentum nya udah beralih. Kalah arta ego sekarang. Tadi kekalahan dari war itu. Oh wild charge. Terkena pandanya. Tapi ya emang. Defensive wild charge nya. Tebel banget disitu. Tapi disini juga. Team Capcon akan langsung. Clearing wave nya aja disini. Main aman. Di mid lane. Tapi gue kurang yakin ini. Alter ego kenapa langsung. Bareng bareng disitu di top lane. Dia masih ngeri banget. Dia masih paranoid banget. Terhadap pergerakan dari Capcon juga. Dan disitu juga. Hanabi sudah mendapatkan. Berserker Fury. Critical attack nya itu. Udah tinggi banget. Ditambahin 20%. Bakalan jadi additional. Yang sangat baik. Untuk tim Capcon. Ya. Dan disini. Kenapa mereka terpisah-pisah ya. Oh. Defensive wild charge. Buat kabur kali ini. Dari Groot. Gapapa. Ya. Ditungguin oleh Alpha nya. Tinggal bakal dapetin kill. Masih terlalu tanky. Kalau misalnya tadi dia itu. Gak wild charge. Kayaknya itu udah dikejar. Tapi Ruby. Di belakang. Bakal ngejar. Eh. Tapi gak apa-apa. Mereka itu. Menjadi distraction. Oh. Dan masih mau lanjutin. Dapatin turret di atas kelihatannya. Ini. Jadi itu sangat dibual satu. Untuk satu. Turretnya itu jatuh. Iya. Oh. Boop. Tapi. Gak apa-apa disini. Karena. Tim Capcon. Belum menginitiate war-war tadi ya. Seperti tadi. Masih. Masih ragu-ragu banget ambil fight nya. Mereka. Mau pengen ambil. Tapi mereka gak mau overcommit. Dan. Cari momentum yang pas. Untuk buka fight nya. Sejauhnya. Gak. Kedua tim gak ngasih celah itu. Untuk membuka fight. Itu kenapa fight nya gak terjadi sama sekali. Dan Alter Ego. Kayaknya. Mereka mau mainnya lebih aman sih. Kayak. Clearing mini wave. Churi-churi buff. Ini mungkin. Ini mungkin. Mereka punya hurricane dance. Bangka dilompatin. Ruby. No. Kayaknya dia udah. Oh. Dia shudder juga. Oke. Dan. Oh. Damage yang sangat besar. Defensive wild charge. Terus ada C9 disitu. Yang bakal. Nungguin. Belum ada fight. Sama-sama. Belum ada fight disini. Bakal di block. Murphy yang harus kaburkan al samping. Tapi ada hurricane dance. Nge-lock block nya. Tapi damage nya dimana. Ada. Oh masih nge-flicker. Bakal di. Wah. Malah goddiva disitu. Yang tertangkep disini. Ruby down. Groot juga down. Dan kehilangan. Satu cloud dari. Alter Ego. Tapi bangsa malah. Gina down. Oh ini bisa jadi wipe out. Enggak. He got mad. Empat hero down. Dan nice sekali lagi. Dari Alter Ego. Hampir kena wipe out disitu ya. Untungnya. Halkor nya itu. Bisa kabur dari situ. Tapi. Sepertinya Alter Ego. Akan langsung. Menginitiate Lord. Ya. Alter Ego. Kenan banget. Motivasi tinggi banget ya. Kayaknya dia menangin war. Nice. Nice katanya. Itu sangat membangun. Itu sangat penting. Untuk jadi teamwork ya. Ya. Dan itu. Kalau lawannya denger sih. Kayaknya. Bisa. Bisa jadi menurut kelemental nya juga. Tapi gak denger sih. Untungnya kita mempunyai headset yang. Bagus ya. Ya. Bisa beli di tokopedia juga guys. Oh. Nice plugin. Nice plugin. Iya. Tapi disini. Lumayan equal. Dari tim Capcon. Dan juga. Alter Ego. Kita sekarang di menit ke delapan. Empat ribu gold. Gak begitu gede sih. Menurut aku. Ya. Satu kesalahan aja. Bisa dibalikin lagi. Bener banget. Dan juga. Selenanya udah mempunyai. Calamity Reaper. Oh. Scarlet Phantom. Juga sudah didapatkan. Oleh Hanabi nya. Bakal jadi. Main damage dealer. Untuk Capcon. Ya. Eh. Gak ketauan. Gak. Ruby di bawah juga. Gak bakal. Gak bakal mau di lompatin. Sama-sama takut disini. Dan geloknya. Keliatan. Eh. Masih bisa kabur. Lompatin. Hurricane Dance. Tapi. Ada Higan Ban yang ngelok. Hurricane Dance nya. So Hurricane Dance nya gagal. Malah mati sendiri dari Akai. Alter Ego. Kekilangan satu. Dari Ars. Masih mau maju ke depan. Ada Wanchass. Tak boleh kena pohon. Bakal kehilangan dua katanya. No. Belum ada yang mati. Kekilangan Alpha nya. Tapi bakal di kontes tiga. Ada hero dari. Captain Down. Bahkan dari keempat. Sisa Helcurt di atas doang. So Alter Ego menangin fight yang gede banget sekarang. Oh my god. Dan disini Helcurt gak mau bantuin temennya. Udah. Pada. Rontok di bawah disini. Tapi. Langsung aja ke lautnya. Meng solo. Kill. Lordnya disini. Oh langsung dibantuin sama Maung Z. Ya Maung Z. Easy Lord. Astri B. Udah dimomentung sekarang. Dan disini. Dari tim Alter Ego. Sudah tereak tereak. Kayaknya udah good. Good. Effort ya untuk mereka. Tadi war nya sangat beautiful banget. Yes. 7.000 gold. Keunggulan buat Alter Ego. Dengan adanya Lord yang bakal puskara mid lane. Kita lihat bagaimana Capcon bakal ngejawab kali ini. 8-13 skornya menuju mid ke 10. Dan disini juga Ars udah mempunyai. Durance of Ice ya. Itu bakal bener-bener nge-slow. Dan Hanabi nya disini gak bakal bisa. Farming. Oh. Mereka mau lompat. Amain buff nya. Dan ini model yang bagus. Lordnya udah ngepuskara mid lane. Akanya udah hugin dan paling gak ngasih rasa takut buat tim Capcon. Untuk over commit ke depan. Dan juga Cloud nya dikasih free farming juga. Dan ambilin turret nya disitu. Tapi kita liatin aja nih. Oh oh oh. Dia push 3 sisi dari flat lane turret nya. Lord udah takedown dan Cloud. Dimana tadi? Tadi dibawa dia salah. Hei. Ada one charge tapi Capcon. Grok nya bakal nge-zone out semuanya. Grok. Gak perlu over commit. Dia udah tinggal 4 hero. 4 lawan 5. So. Alter Ego bakal mundur. Disengage. Regroup. Cari moment untuk counter dari situ. Tapi gak bakal. Gak bakal dilanjutin oleh Captain. Sebenernya itu good banget sih. Itu momentum nya. Kalo misalnya mereka. Tadi bisa dapetin satu turret aja. Inner turret. Itu bakal lumayan GG untuk. Tim Alter Ego. Tapi. Ya. Dunia berkata lain. Yes. Berhasil dapetin Cashew juga. Masih belum. Itu kill yang bagus banget buat Cap. Masih belum. Dan disini juga tim Guncorn harus mengejar ke ketinggalannya. 7 ribu. 7 ribu bisa beli banyak banget tuh. Ya. Kira-kira 3 item sih menurut aku disini. Tapi Murphy. Apakah akan ngetown-town lagi disini sama Groot? Dua tank yang sangat tanky tapi gak punya damage. Tapi bakal di counter Murphy. Burik and Dance. Defensive Burik and Dance actually. Untuk kabur. Tapi gak bakal di follow up sama Alpha nya disini. Iya. Kira-kira bakal dibantuin tapi enggak. Nah udah pasti lelos juga. Dan kayaknya mereka udah punya squad lengkap. Untuk nge-push lanjutin pressure nya. Ke arah turret dari Cap'carn. Tapi sekarang juga Minimun Wave langsung datang aja. Menemani Kaisius dan Arth juga di mid lane. Oh bakalan dibayuan kah sama Alpha? No. Tapi enggak lah. Masih bisa kabur. Disini Kaisius attack speednya seharusnya sudah 40-50% attack speed. Item-itemnya disini. Jadi bener-bener serem sih menurut gua. Ya tinggal gimana caranya AK nya bisa dapetin satu. Mungkin tarik arah belakang dengan Hurricane Dance nya. Dan ambil flag nya di luar turret dari Cap'carn. Dan jungle nya akan langsung dicuri-curi aja. Atau kayak tadi aku bisa nyelesaikan flag nya. Maksain Captain keluar dengan cara ambil Lord. Hmm jadi dijadiin bait ya. Ya, flag nya akhirnya di luar. Karena agak berani ambil flag nya di dalam turret nya Cap'carn. Mereka enggak bakal berani untuk terlalu over commit disana. Dan pancing dengan ambil flag luar satu-satunya dengan Lord. Di sini kenapa Ars tidak bergerak. Tapi sekarang 50 detik sampai Lord resurrecting disini. Bakal jadi momentum yang baik untuk kedua tim. Siapapun yang bisa kena bait atau dapetin Lord nya disini. Gue rasa kalau flag nya di luar sih. Arti gue bisa ambil flag nya. Dia punya keunggulan secara item. Dia punya damage lebih bagus. Dan lagi dalam kondisi yang lebih bagus itu ambil flag. Jadi ini tinggal tanggal main nya sih menurut aku disini. 25 detik. Let's see. Mereka tau mereka gak bakal vomit. Mereka tungguin 20 detik lagi. Dan Ars tungguin. Oke. Kegigit sama batunya gak bakal ada damage disitu. Tapi untuk dari Selenanya dan juga Ruby. Karena mereka lumayan close range. Oh. Ada sedikit pause ya. Masih pause dulu. 10 detik, 11 detik buat Lord nya. Dan kalau alter ego bisa maksain pack nya di luar. Ini bakal jadi kunci untuk ambil game nya. So. Sambil tungguin technical issue bentar. Sabar. Ini masih jadi open titik-titik seru-serunya. Tahap akhir dari game bener nya ini. Jadi kita bakalan tau nih. Apakah alter ego akan mendapatkan 1 point untuk hari ini. Atau bakal jadi draw. Iya. Disini. Kita liat aja. Capcarn masih nunjukin perlawanan. Dia masih disiplin juga untuk gak ke puncing. Terlalu agresif untuk perang di luar. Dan 5 detik lagi Lord Resurrecting Soon. Udah langsung dikawal ya. Ini gak udah kayak pampres disini. Kalau Capcarn gak yakin mungkin mereka bisa. Oke. Selain Lord nya. Selain Lord nya. Kita push di area lain. Dan gak kontes sama sekali. Capcarn nagu-lagu banget. Mau kontes atau engga. Kayaknya bakal dikontes. Ini bakal jadi fight di luar kayaknya. Udah ketahuan. Groot. Oh. Ketahuan. Masih sama-sama takut ke fight nya. Lord nya. Perlahan. Dia pengen pancing. Bener-bener keluar dan commit. Begitu Capcarn commit. Momen dimana gak bisa disinggit sama sekali. Atlet itu bakal ambil fight. Dan reset Lord nya. Karena tim Capcarn sebenernya udah tau nih. Pasti mereka mau menggunakan strategi yang sama. Mereka gak mau kena ciduk lagi. Disitu. Tempat yang sama. Bakalan jadi fatal banget. Soal mereka mau. Game ini menjadi draw ya. Capcarn tau kalau ini jebakan juga. Jadi dia. Gimana caranya nge-hold Lord nya. Tapi. Mereka commit nya itu siap untuk disinggit. Mereka gak mau commit semua skill nya. Untuk ambil fight. Karena juga di menit ke 14 ini. Mereka masih belum sampai maximum level 15. Iya. Jadi apapun masih bisa terjadi. Tapi. Untuk sekarang alter ego. Mendapatkan keunggulan lah. In terms of level gitu. Dan. Oh Broke. Dia bener. Broke nya. Perannya krusial banget sih. Dia yang kasih rasa takut. Buat alter ego. Untuk commit 100% kalah Lord. Dan ini ngasih waktu. Buat lane line nya dipust oleh helikert juga. Ngasih waktu buat captain. Untuk. Oh captain. Masih disipin banget. Dia gak mau ambil fight. Dia masih simpen semua skill nya. Untuk disinggit. Sekarang memang ada momentum. Dan mereka cuma mau snipe. Kayaknya menurut gue. Ini harus nih. Lord nya ditarik. Eh. Mulai akhirnya fight. Dikuarin. Lord nya diambil oleh Hanafi. Captain. Dapetin Lord. Dan. Malah mundur. Mas dalam bahaya. Dapetin kill ke arah helikert. Tapi. Dua kill. Yang diamankan. Dari alter ego. Bakal ngepanis semuanya. Oh. Mangsi. Mangsi. Mangsi bakal down disini. No. Enggak. Ada. Ada. Masih ada resurrection. Regals masih pingin kejar lanjut. Hanabi nya. Empat hero down disini. Hanabi doang. Hanabi gak bakal bisa recall. Dia bakal mati katanya. Hanabi down. So wipe out. Untuk alter ego. And that's it. That's it. Ini game. Lord emang diambil oleh Capcon. Tapi Lord gak bakal ada artinya. Kalau base nya dihancurin sekarang. Dan tetep aja Murphy dengan taunting nya sangat beautiful banget. Ini waduh. What a play. Gue gak expert bakal ada 1v1. Hanabi versus Gusion tadi terakhir. Iya. Dan dia. Cantai banget. Dia mundur. Hanabi di stall. Jagain stall nya. Baru ambil fight lagi. Dia gak komen. Dia gak lompat. Walaupun dia mempunyai immortality nya itu. Gak bukan. Dia udah tau. Ini udah secure nih. Langsung dimajuin aja. Jadi congratulation banget nih. Untuk itu.